Selamat datang ke channel aku Jangan lupa subscribe Dan kenapa tak gue yang kan saja loncengnya Yaitu terderah kalau ada video baru Aku, Hari Wikitama This is my way Bus Alien, atau dalam bahasa Indonesia Sering disebut makhluk asing Atau makhluk luar angkasa Masalah tentang alien Ataupun UFO Undefined Flying Object Objek terbang yang tidak dikenali Masih menjadi masalah Yang belum terpecahkan sampai saat ini Ada yang menganggap bahwa Alien itu hanyalah kayalan Atau karangan belakang manusia Tapi juga ada yang percaya Bahwa alien itu benar-benar ada Benar-benar nyata Berujuk pada bukti-bukti Atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi Nah, pada kesempatan kali ini Aku mau berbagi sedikit informasi Tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan alien Yang pastinya mendukung Teori bahwa alien itu Memang ada Apa saja buktinya? Langsung saja Check this out Yang pertama Dari beberapa hieroglyph Mesir Yang ditemukan oleh para ilmuwan Terdapat gambar Atau ukiran Dengan motif-motif tertentu Seperti kapal luar angkasa Helikopter Kapal selam Dan lain-lain Secara logika Gambar-gambar tersebut tidak mungkin ada Jika orang-orang pada masa itu Tidak pernah melihatnya Sama sekali Alhasil Banyak ilmuwan yang membuat kesimpulan Bahwa pada zaman Mesir kuno UFO beserta alien yang ada di dalamnya Pernah muncul pada masa itu Bahkan Beberapa peneliti hieroglyph ini Mengatakan bahwa Kemungkinan Orang-orang atau manusia Atau bangsa pada masa itu Pernah menjalin hubungan dengan Alien Desain Bangunan piramida yang sangat presisi Adalah salah satu contoh Kemungkinan bangunan Yang dibuat atas Batuan dari alien Karena pada saat piramida dibangun Bisa dikatakan Saat itu belum ada ilmu biometri Oleh karena itu Untuk mengabadikan apa yang pernah dilihat Bangsa Mesir memukirnya Dalam bentuk hieroglyph Yang kedua Pada tahun 2011 silam Robert Hoover Ilmuwan dari NASA Mengklaim bahwa Alien itu beradar ada Yang mengatakan itu Setelah menemukan sebuah fosil Serangga Dalam sebuah remahan meteorit Batu yang berasal dari luar angkasa tersebut Mengandung partikel sisa kehidupan Dari luar angkasa sana Banyak pihak yang menentang dan menganggap Bahwa fosil itu adalah fosil serangga Yang sudah ada di bumi Sejak jutaan tahun yang lalu Namun Hoover berpendapat jika Partikel pada serangga tersebut Sudah benar-benar ada Jauh sebelum masukkan Fosil bumi Dengan adanya fosil tersebut Bisa menambah dugaan kita Bahwa memang benar-benar ada kehidupan Di luar angkasa Kemudian yang ketiga Alam semesta ini memang sangatlah luas Dan tidak terbatas Bumi hanyalah salah satu Dari miliaran planet Yang ada di jagad raya ini Karena luas dan banyaknya planet yang ada Besar sekali kemungkinan Jika kita berpikir Masih ada kehidupan lain Selain kehidupan manusia di bumi Entah itu makhluk seperti apa Bentuknya seperti apa Cara hidupnya seperti apa Bernafas atau tidak Butuh oksigen atau tidak Makannya jenis apa Kita tidak pernah tahu Tapi teknologi dan kemampuan mereka Bisa saja jauh lebih canggih dan hebat Dibanding manusia yang ada di bumi ini Sehingga mereka bisa melakukan perjalanan jauh Dari planet satu ke planet yang lainnya Di luar angkasa Dengan waktu yang singkat tentunya Hal ini bisa didukung dari UFO Yang pernah terlihat beberapa kali Di langit bumi ini Yang terakhir Ada yang berpendapat bahwa Amerika sengaja menyembunyikan informasi Tentang alien atau UFO Dari Rusia Kenapa? Agar Rusia tidak tahu teknologi apa Yang dimiliki oleh mereka Karena Dengan mengetahui teknologi yang dimiliki Alien yang sangat luar biasa tersebut Amerika bisa saja akan menjadi Negara yang hebat sekali Negara yang tidak akan terkalahkan Saat ditekan untuk mengatakan Apakah Amerika memang sengaja menyembunyikan hal itu Salah satu orang dari NASA mengatakan Tidak Dia membatahnya Namun saat ditanya adanya alien dan pesawatnya NASA mengiakkan hal itu Mereka bahkan mengatakan bahwa saat ini Mereka sedang mengamati makhluk itu Dan mempelajari kehidupannya Dan mereka juga mentarget Mungkin sekitar 20 tahun lagi Tidak menutup kemungkinan Mereka bisa mengungkap misteri Tentang alien tersebut Oke itulah tadi Empat peristiwa yang Mendukung bahwa Alien itu benar-benar ada Tapi Entah dimana Belum ada yang tahu Mungkinkah di luar angka sasana Atau justru malah di wilayah Bumi ini sendiri Yang itu mungkin saja ada di dasar Laut yang sangat dalam Pemikiran ini terjalan dengan mantan imuan NASA Yaitu Alanser Menurutnya Wilayah dasar laut paling dalam Itu sangat dingin Dan diglame mampu terlindungi Radiasi dari luar angkasa Masuk akal jika mereka Alien Yang bisa hidup dalam kondisi suhu ekstrim Tinggal di sana Sekalipun Di bawah lapisan Es tebal Namun sayangnya Karena suhu yang begitu dingin Para ilmuwan Tentunya belum bisa melakukan penelitian Lebih lanjut Itulah kendalanya Karena Wilayah dasar laut yang paling dalam itu pun Juga masih menjadi misteri Mungkin saja memang ada Kehidupan lain di sana Mungkin saja memang ada dunia lain di sana Hal ini Misteri ini Juga didukung oleh fenomena-fenomena dasar laut Yang juga belum bisa dijelaskan Misalkan segitiga bermuda Juga hilangnya Apa itu Atlantis Terus juga masih banyak lagi Masih menjadi misteri Dasar laut ini Jadi Intinya di alam semesta ini Memang masih banyak sekali misteri-misteri Yang belum terpecahkan Salah satunya tadi adalah Alien Yang mungkin saja Kita ini juga dianggap alien Oleh Mereka-mereka yang ada di luar angkasa sana Entahlah Siapa yang alien Oke sampai sini video dari aku Kita akan kembali dengan video-video berikutnya Aku Adik Gintama This is my way Gus Terima kasih Selalu support channel aku dengan Like, comment, and share Gus Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih